Pemirsa, keinformasi lainnya arsitek Paul Tanjung Tan, korban meminta penjelasan polisi terkait dengan dugaan kasus penipuan dan juga penggelapan oleh pengusaha besar Franky Cahaya Dikarta. Menurut Paul, kasus ini tidak kunjung selesai. Paul Tanjung Tan bersama tim kuasa hukum mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan untuk menemui kasat reskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Namun, kedatangannya tak membuahkan hasil karena pimpinan Polres Metro Jakarta Selatan tengah menggelar rapat. Meski demikian, Paul mengaku akan kembali datang menanyakan perkembangan kasus dugaan penipuan dan penggelapan ini. Paul menjelaskan sejak pertama kali laporan dibuat pada 2019 lalu, proses penanganan kasusnya sempat berjalan. Franky Cahaya Dikarta bahkan sudah ditapkan sebagai tersangka. Kasus pun sudah dilimpahkan ke kejaksaan namun dikembalikan lagi ke polisi atau P19. Franky Cahaya Dikarta diketahui adalah seorang pengusaha besar yang bergerak di industri perhotelan. Paul Tanjung dan kuasa hukum rencananya akan kembali meminta konfirmasi pada polisi pada minggu depan. Jadi kami tadi tidak bisa ketemu dan penjelasan yang didapatkan dari dalam karena mereka sedang rapat ya. Lagi keluar. Lagi ke Polda kalau nggak salah. Jadi kita belum mendapatkan kabar lagi ini, kita mungkin akan kembali lagi nanti. Jadi untuk bisa ditelaskan Pak, ini untuk yang beberapa kali Pak? Wah sudah kesekian kalinya, saya nggak hitung lagi itu. Dengan pemeriksaan Pak? Dengan pemeriksaan Pak? Oh iya, sejak laporan pertama itu sudah 4 tahun dan kita sudah berpuluh-puluh kali kembali. Tapi 2 tahun terakhir ini kasusnya itu dikembalikan terus dari kejaksaan. Dan semua permintaan kejaksaan sudah dipenuhi oleh kepolisian dengan saya. Dan saya tidak tahu lagi mesti apa ini.